Seorang pemuda pengangguran, Jumat malam ditangkap tim Satres Narkoba Polres Bukit Tinggi karena diduga berprofesi sebagai pengedar narkoba. Hasil pengembangan kasus itu, petugas berhasil menyita 15 paket ganja kering yang diperkirakan seberat 15 kilogram. Berkat informasi yang diberikan oleh masyarakat, petugas Satres Narkoba Polres Bukit Tinggi berhasil mengagalkan transaksi narkotika jenis ganja di daerah Bypass Aor Kuning, sekitar 2 km dari pusat kota Bukit Tinggi pada Jumat malam. Satu orang pelaku berhasil kabur, sedangkan satu orang lainnya bernama Farid Noval yang diduga pemilik ganja kering berhasil dibekuk petugas dengan barang bukti dua paket ganja kering seberat 2 kilogram. Hasil pemeriksaan sementara di lokasi, petugas mengetahui jika dua paket ganja yang dibawah sang pemuda pengangguran merupakan barang contoh sedangkan sisanya masih tersimpan di rumahnya. Saat petugas menggeledah rumah tersangka di daerah Awwata Jungkang, Pasabawah, sekitar 3 km dari lokasi tersangka ditangkap, petugas menemukan 13 paket ganja kering yang telah dibungkus dengan rapi dan dilakban. Selain paket ganja, petugas juga menemukan sebuah timbangan. Farid Noval sang tersangka mengaku jika semua barang tersebut akan diedarkannya di Bukit Tinggi. Farid Noval alias Cimuy merupakan pemain baru dalam hal pengedaran daun ganja kering di Bukit Tinggi. Cimuy mengedarkan ganja karena disuruh oleh kakaknya yang masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Muara Padang karena kasus yang sama. Penangkapan pelaku berinisial FN, usia 18 tahun. Dari tangan pelaku kita bisa mengamankan 2 paket besar. Kemudian kita lakukan pengembangan, kita lakukan penggeledahan juga. Di rumahnya barulah ditemukan 13 paket besar dan 2 paket sedang. Kemudian ada pertimbangan, jadi mereka mau sengaja untuk diedarkan. Pelaku ini adalah pelaku baru, tapi dikendalikan oleh kakaknya, kakak kandungnya yang ada di Elpimuara Padang. Jadi dari tangan peluang sangka kita bisa mengamankan 15 kilo paket ganja dan 2 paket sedang. Atas perbuatannya, Cimuy dijerat dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Sri Louis melaporkan dari Bukit Tinggi.